Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur kembali kita diperjumpakan oleh Tuhan dalam persekutuan kita pada malam ini Dari pembacaan kita keempat bacaan yang kita baca hari ini mulai dari Masmur Dan tiga bacaan yang baru saja kita baca Tema yang akan menjadi pokok perenungan kita bersama adalah Aku percaya Aku percaya Tontonku patungan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Apa yang kita pahami dari kata percaya Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Percaya diartikan sebuah harapan juga keyakinan seseorang akan sebuah kejujuran kebaikan dari orang lain Atau persetujuan terhadap kebenaran Sesuatu yang ditawarkan untuk diterima Itu kata percaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lalu bagaimana kepercayaan dalam Alkitab Kepercayaan dalam Alkitab adalah persetujuan pikiran dengan sebuah pernyataan Atau menerima rencana keselamatan Allah Atau menerima rencana keselamatan Allah melalui anaknya yang disampaikan oleh Injil Sungguhkan dengan tulus dari hati kita semua Bisa komitmen dengan tulus dalam pengakuan iman bahwa Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku Apapun yang akan terjadi Kenyataan yang terjadi Di tengah-tengah kehidupan kita Bahwa Banyak penganut agama Kristen Tetapi Bukan pengikut Kristus Banyak orang percaya Yesus Tetapi Sebatas Pengakuan Di mulut saja Sehingga hidupnya tidak bisa menjadi saksi Kristus yang benar Akhirnya Banyak yang hanya sebatas Kristen KTP Lalu apa bedanya dengan Iblis Iblis tidak menjadi Pengikut Yesus Bapak ibu saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Kitab Para rasu Berisikan Cerita tentang Sejarah Awal Gereja Kristen Setelah Yesus Naik ke surga Yakni bagaimana pengikut-pengikut Yesus Kristus Dengan pimpinan roh kudus Menyebarluaskan Injil Yesus Kristus Di Yerusalem Seluruh Judea Samaria Dan Sampai ke ujung dunia Dari perikop yang kita baca pada saat ini Dari pasal 8 Ayat 26 Sampai 40 Yang menjadi bahan utama perlindungan kita saat ini Berbicara tentang bagaimana orang di luar orang Yahudi Yaitu Sida-sida Etiopia Yang menerima Dan Percaya Injil Yesus Kristus Sida-sida ini adalah pengikut agama Yahudi Tapi bukan orang Yahudi Untuk bisa menjalankan tugasnya di istana Ratu Etiopia Mereka Dikebiri Karena keadaannya ini mereka dilarang masuk ke baik suci berdasarkan perintah Tuhan Di ulangan 23 ayat 1 Walaupun dilarang Mereka tetap punya kerinduan dan tekat untuk Datang beribadah ke baik suci Dan sujud menyembah Tuhan Sekalipun hanya berada di luar baik suci Intinya adalah Untuk bisa Menerima Dan percaya Injil Adalah Karya Roh Kudus Itu Sendiri Lalu bagaimana komitmen dan pengakuan iman Sida-sida Etiopia Tentang Aku percaya Kepada Injil Kristus Ada beberapa hal Yang diungkapkan dalam bacaan kita Malaikat Malaikat Tuhan yang menuntun kesaksian Filipus Dan menuntun pejabat Etiopia Percaya Sebagaimana dalam penjelasan di ayat 26 sampai 28 Artinya Keselamatan jiwa seseorang adalah inisiatif dari Tuhan Tuhan mempunyai rencana untuk menyelamatkan sida-sida Etiopia Ini tidak pernah Terpikirkan Oleh Filipus Kesaksian Filipus Kepada seseorang Pejabat Etiopia Ditentukan oleh Malaikat Tuhan Dalam mimpinya Ia disuruh Malaikat Tuhan Ke arah selatan Untukku Menyusuri jalan sunyi Dari Yerusalem Ke Gaza Gaza saat ini Jalur Gaza saat ini Bapak Ibu Saudara Disanalah Yang Sedang saat ini terjadi Perang disana Dikatakan bahwa Jalan itu jalan yang sunyi Berarti Jarang orang yang melalui Disana ia bertemu Pejabat itu sedang membaca Tentang syair Hamba Tuhan dalam kitab Yesaya Yang tidak Ia mengerti Ketika ditemui Filipus Filipus katakan bahwa Apakah Kamu tahu Apa yang kamu baca Lalu mengatakan bahwa Dia tidak mengerti Bagaimana dia mengerti Kalau tidak ada yang menjelaskan Kepatannya Dan Filipus tidak tinggal diam Tetapi Mengambil Kesempatan Untuk bersaksi Dia tidak menyanyiakan Waktu saat itu Tetapi Mengambil kesempatan Untuk bersaksi Inisiatif Allah adalah Awal dari Tindakan penyelamatan Sida-sida Etiopia Sekalipun Seribu satu cara Yang dilakukan Bila roh kudus Tidak Menggerakkan hati Maka sulit Bagi seseorang Dapat menerima Tuhan Yesus Lalu Apa gunanya Kita bersaksi Apakah kita akan Mengatakan Ya kalau begitu Tidak usah Kan nanti Tuhan sendiri Dengan caranya sendiri Yang akan mengubah Orang Bapak ibu Saudara-saudara Ingat bahwa Tugas kita Hanya menjelaskan Dan bersaksi Tugas kita Menjelaskan Dan bersaksi Roh Tuhan Yang membuat Orang percaya Tidak ada Rencana manusia Untuk bisa Menyelamatkan Manusia Terutama Bukti Tindakan penyelamatan Di kayu salib Sungguhkah Kita percaya Bahwa kita Bisa Memawa Jiwa-jiwa Kepada Kristus Karena inisiatif Tuhan sendiri Tuhan berperan Membantu Bersaksi Dan menolong Seseorang Untuk Percaya Dan itu adalah Roh Kudus Yang berperan Membantu Bersaksi Dan menolong Seseorang Untuk percaya Ayat 29 Sampai 35 Artinya Roh Tuhan Roh Kudus Yang memerintahkan Filipus Untuk mendekati Dan menjelaskan Firman Tuhan Kepada Sida-sida Etiopi Dan Roh Tuhan Juga Yang sebelumnya Mempersiapkan Sida-sida Itu Untuk Memiliki Kitab Suci sendiri Dan rindu Membacanya Roh Tuhan Yang memberi Pengertian Dan kemampuan Untuk percaya Dan menerima Injil Dan menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Sida-sida Membaca Kitab Yang dia miliki Pertanyaannya Bagi kita sekarang Adalah Apakah kita Membaca Alkitab Yang kita Miliki Ataukah Alkitab ini Hanya dibaca Ketika kita Pergi beribadah Ataukah kita Baca Setiap saat Dalam Kehidupan kita Bapak ibu Saudara-saudara Yang dikasih itu Walaupun Filipus Sementara Fokus Memberitakan Injil Di Judea Dimana mereka Banyak yang Menjadi percaya Pada Kristus Namun Ternyata Roh Tuhan Menuntun Kepada Keselamatan Satu jiwa Karena Bagi Tuhan Satu jiwa Begitu berharga Di mata Tuhan Bagaimana Dengan kita Yang sering Hanya fokus Untuk Memenangkan Banyak jiwa-jiwa Atau Melayani Jemaat besar Dan kaya Padahal Satu jiwa Kita Abahikan Yang Tuhan Kita Mau Memenangkan Untuk Diselamatkan Sehingga Kadang kita Hanya tertarik Kepada orang Banyak Padahal Firman Tuhan Sendiri Berkata Jika Ada Domba Satu Hilang Dan Tersesat Tinggalkan Yang Sembilan Puluh Sembilan Dan carilah Yang satu Untuk Diselamatkan Biar Biar Sabu Untuk Ada Di Kuah Komua Tomi Sa'ari Na La Mesusai Ini yang perlu Menjadi Perenungan Dalam Pelayanan Kesaksian Gerija Bahwa Satu Jiwa Bagi Tuhan Sangat Berharga Untuk Diselamatkan Dan Tuhan Mengutus Semua Kita Untuk Memenangkan Jiwa-jiwa Karena Satu Jiwa Berharga Bagi Tuhan Sehingga Satu Orang Bisa Berubah Dan Percaya Melalui Kita Adalah Begitu Berharga Bagi Tuhan Jadi Jangan Jangan Pernah Kecewa Saat Bersaksi Lalu Ditolak Karena Rokudus Yang Menjadikan Orang Percaya Dan Menerima Injil Kristus Rokudus Juga Tidak Pernah Memaksa Orang Untuk Merespon Kabar Baik Dalam Kristus Setiap Orang Bebas Menggunakan Kehendak Untuk Memilih Karena Itu Bapak Ibu Saudara Terutama Bagi Majelis Kirija Dan Pengurus Ketika Kita Menasehati Seseorang Dan Tidak Mau Mendengarkan Maka Jangan Kita Kecewa Kita Terus Berdoa Karena Tuhan Sendiri Yang Akan Mengubah Ada Pengalaman Dalam Pelayanan Bidem Muka Kade Jolu Ibadah Rumah Tangga Dan Misa Koma Tuamu Tidak Aduh Aku Sempat Pekutanan Koma Bindang Matu Dukamu Ya Namanya Rakata Masarani Didio Nah Ya Koma Proponen Saya Tambah Nah Kualama Kura Semangat Paya Kanya Kila Kampung Kena Susi Koma Diumumkan Koma 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 Majelis Kereja Koko Adem Tau Saya Nina Lama Syukuran Nah Koma Adem Nitor Koko Inde Ternyata Orang Itu Sedang Kena Disiplin Geri Jawi Tidak Akan Menerima Pelayanan Karena Ada Keputusan Bahwa Orang Yang Sudah Sekian Kali Dinasehati Tidak Pernah Mau Kek Gereja Dikenakan Disiplin Geri Jawi Tidak Mendapat Pelayanan Lalu Saya Katakan Majelis Kereja Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Karena Saya Tidak Tau Saya Baru Tiga Minggu Ada Di Jemaat Jadi Saya Tidak Tau Apa Apa Orang Datang Meminta Pelayanan Dan Saya Mengatakan Iya Jadi Bagaimana Caranya Ini Apakah Saya Tidak Kesana Atau Seperti Apa Lalu Ada Seorang Majelis Kereja Yang Sangat Bijak Mengatakan Begini Karena Sudah Ada Surat Dikirim Ke Mereka Silahkan Ibu Saja Yang Kesana Diantar Oleh Salah Seorang Majelis Kereja Karena Bongi Ibu Tidak Bisa Jalan Sendiri Karena Jauh Jalanan Yang Sangat Jauh Dan Harus Jalan Kaki Ibu Diantar Dan Setelah Nanti Disana Ibu Menjelaskan Seperti Apa Yang Ibu Alami Dan Saya Menjelaskan Kepada Mereka Bahwa Rupanya Keluarga Ambe Kena Disiplin Kerejawi Karena Tidak Pernah Kereja Bisa Dibayangkan Bapak Ibu Saat Itu Bagaimana Kalau Sekarang Dilakukan Hal Itu Kepada Kita Nah Kepada Majelis Pukad Kepada Eh Pendek Tidak Apa Tidak 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 Sedangkan Naya Tidak Pukad Senyur Kunas Nanti Nanti Proponen Nanti Mula Pukad Niti Tidak Dan Saya Menjelaskan Napa Miten Pukad Kepada Kepada Apa Kepada 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 Apa Kepada 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 Tama anak gereja Suaminya dengan alasan Saya masih belum memberikan penjelasan Tetapi lama-kelamaan Saya melihat Ternyata orang ini adalah ambil tondok Orang ini adalah salah satu yang membagi daging Dan tidak pernah alpah Ketika ada acara itu Mulai dari permulaan Melantang Karena ambil tondok Dan satu ketika Saya mengunjungi dan mengatakan Sesuatu kepadanya Bukannya saya mau ambil itu Maksudnya saya memang bilang Pako Ya tondok di sangatan itu Aku malah Memang Tanya anggota jemaat Dia anggota gereja yang lain Pak Susi itu kamu maliki tongkun Kembali Allah minggu saya Saya mau ke gereja Dan seterusnya Karang tubuh lunak Kok bisa dukar Kau bisa dukar Jisus itu Tapi setelah itu rajin ke gereja Saya tidak tahu orang itu sekarang Saya belum Kayaknya mereka masih hidup Saya tidak tahu selanjutnya setelah Saya pindah Apakah Orang itu rajin ke gereja Tetapi Saya selalu mengatakan kepada Manjelis gereja Kita terus mendampingi Kita terus mendoakan Jangan kecewa Suatu saat Tuhan pasti mengubahnya Kalau itu roh kudus bekerja Kerjakan tugas kita Tuhan mengerjakan tugasnya Tetapi Kita harus yakin bahwa Roh kudus Yang akan bekerja Karena itu kita harus terus Memberitakan injil Menyampaikan Kepada orang lain Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara Tanda percaya Injil Kristus adalah Memberi diri di baptis Dalam tindakan penyelamatan Allah Tidak pernah memaksakan kita untuk percaya Tetapi Tuhan mau agar kita merespon Dengan senang hati dan suka rela Dengan kesungguhan Andai kata orang mengeraskan hati dan menolak Tuhan Maka keselamatan tersebut tidak mungkin terjadi Bagaimana pejabat Ethiopia merespon keselamatan Ada dua hal Pertama kuasa roh kudus dan hati yang terbuka Kedua bagian kita adalah hanya menjelaskan Dan menawarkan Injil Tuhan yang membimbing dan menolong kita Jadi menerima Injil berarti Kita tidak lagi berkompromi dengan dosa-dosa Sehingga menerima Yesus dan membiarkan Yesus Bertahta dan memerintah dalam hidup Dan keselamatan jiwa kita Salah satu respon positif kita atas Injil adalah Tunduk pada ketepatan ketetapan-ketetapan Tuhan Yaitu dibaktis Tanda baptisan Adalah hidup dalam kasih Kristus Yang dimuliakan dan diagumkan dalam hidup kita Bukan penginjil Melainkan kemuliaan hanya bagi Tuhan Menghormati mereka adalah penting Tapi Allah adalah di atas segalanya Menerima Kristus berarti Bersedia hidup menurut jalan dan ketetapan Tuhan Jadi Siapapun yang menyampaikan Firman Tuhan siapapun yang menyampaikan Injil Kristus Kita harus menerima Karena apa yang disampaikan Siapapun orangnya Yang penting yang disampaikan adalah Kebenaran firman Tuhan Kita harus menerimanya Karena itu Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Teruslah bersaksi dan jangan pernah menyerah Dan kecewa saat ditolak dalam pelayanan Tetap teguh komitmen dan pantang menyerah Dalam bersaksi tentang kebenaran Injil Kristus Percaya Tuhan menuntun dan menolong Karena kita yakin Bahwa Apa Yesus akan selalu menuntun kita Jangan keraskan hatimu Bukalah pintu hatimu Biarkan roh Tuhan membentukmu Dan memimpinmu segenap hidupmu Sebab orang yang dipimpin dan dibimbing Roh Tuhan akan terus menikmati kasih Allah Damai sejahtera Kebahagiaan Dan rencana-rencana Tuhan Akan masa depan yang pasti Sambutlah kasih karunia Penyelamatan Kristus Dalam hidup kita Dengan sikap positif Yakni Terus membuka hati Dan mengandalkan kuasa Tuhan Dan hidup dalam kasih karunia Tuhan Baptisan adalah tanda hidup baru di dalam Kristus Dan tentu itu kita telah menerimanya Karena itu Saat menerima Kristus Jangan pernah berkompromi lagi dengan dosa Jadilah telah dan iman Dan saksi Kristus Dairi Yerusalem Judea Dan ke ujung bumi Teguhkan imanmu Dan tetap berkata dengan sebuah komitmen iman Apapun yang terjadi dalam hidupku Aku percaya Yesus Kristus Adalah Tuhan dan Juru Selamat Atau dalam pengakuan gereja Toraja Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat Dan kalau kita percaya Yesus sebagai pokok anggur Dan kita sebagai rentingnya Untuk kita berbuah Maka kita harus melekat pada Pokok anggur itu Yakni Yesus Kristus Sehingga kita dapat berbuah Dalam kesaksian kita Di tengah-tengah dunia ini Dengan kuasa Dan tuntunan Amin Terima kasih Terima kasih